Ya Pemirsa, Efrain Gets Maniginting adalah siswa SMP di Kaban Jahe Tanah Karo yang piawai dalam bermain kulcapi, alat musik tradisional karo. Kepiawaian Efrain ini diperlihatkan di berbagai pagelaran seni dan budaya daerah, salah satunya dalam gelaran Tributu Museum Karo baru-baru ini. Bagaimana kemahirannya dalam memainkan alat musik karo, Pemirsa? Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Bagaimana kemahirannya dalam memainkan alat musik karo, Terima kasih telah menonton! Inilah sosok Efrain Gets Maniginting, salah seorang siswa SMP Santo Saferius I Kaban Jahe, Sumatra Utara. Bocah usia 13 tahun ini piawai dalam memainkan kulcapi, alat musik tradisional karo. Kulcapi sendiri merupakan alat musik petik yang terdiri atas dua senar. Efrain berasal dari desa Dokan, salah satu desa budaya yang ada di Tanah Karo. Siswa kelas tujuh sekolah menengah pertama ini memiliki ketertarikan terhadap alat musik kulcapi sejak ia berusia 10 tahun. Alat musik tradisional karo sudah begitu lekat dalam kehidupannya. Kulcapi pun ibarat teman setianya. Efrain biasa memainkan kulcapi dalam acara-acara tradisional di Tanah Karo, dan sering tampil dalam kegiatan kesenian bersama sanggar di sekolahnya. Ada pengerajan di desa, Pak. Saya tinggal di rumah adat, dan di rumah adat itu ada pengerajan kulcapi, Pak. Dari situlah saya belajar dengan kulcapi, Pak. Karena aku ingin melestarikan kulcapi ini, Pak. Karena banyak sekarang di pesta-pesta, Pak. Sudah semua dikandung oleh keyboard suara-suara musik karo ini, Pak. Jadi saya ingin melestarikan kulcapi ini, Pak. Hari ini Efrain dan teman-teman sekolahnya turut memeriahkan gelaran Tribut to Museum Pusaka Karo di Brastagi. Gelaran ini diselenggarakan oleh Museum Pusaka Karo dan Sada Kata Art, sebuah band tradisi karo yang eksis menjaga seni dan budaya karo. Efrain dan teman-temannya menampilkan pertunjukan musik karo yang berjudul. Semangat Anak Sekolah. Pertunjukan ini menceritakan mimpi anak desa yang berjuang meraih cita-cita setinggi mungkin. Pertunjukan ini menjadi pemantik lahirnya generasi muda yang mencintai seni dan tradisi karo. Hal inilah yang diyakini Chris Wanto, salah seorang kurator museum Pusaka Karo yang terpukau melihat penampilan Efrain dan kawan-kawannya. Jadi ini momen yang sangat penting, di mana ini akan menjadi pemancing atau trigger bagi mereka untuk semakin mencintai budaya, terutama dengan musik dan tari. Keberanian Efrain dan teman-temannya tampil merupakan hasil didikan Niko Agustin Sembiring, guru yang selama ini melatih di sanggar seni sekolah. Niko berusaha memaksimalkan potensi yang dimiliki Efrain dan teman-temannya. Menurut Niko, para generasi muda perlu dididik sedini mungkin agar tetap melestarikan seni dan budaya lokal sehingga tak lekang oleh waktu. Kalau di sekolah Pak, untuk Efrain Ginting terlebih dahulu, dia itu mungkin karena dia sudah tinggal di daerah budaya, jadi dia bisa dikatakan multitalenta. Dari segi musik bisa, segi suara, segi tari bisa. Jadi seperti inilah yang kita kembangkan, seperti inilah yang kita butuhkan. Lebih lagi generasi, apalagi dia seperti masih di kelas 7, kelas 1 SMP, jadi motivasi untuk teman-temannya. Efrain Getsmani Ginting merupakan satu dari sekian banyak generasi penerus bangsa yang berusaha melestarikan musik tradisional di negeri ini. Seni dan budaya adalah aset yang harus dijaga kelestariannya. Terima kasih telah menonton!